Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Ayah Muda Production Oke, kali ini karena kita masih dalam hari yang masih dalam hari-harian spesial, hari dimana hari perayaan ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-78 jadi kita spesial hari ini mau mereaksi video lomba-lomba yang biasa diadakan di waktu acara 17-an teman-teman pastinya di lingkungan teman-teman semua juga pasti ada ya adain lomba-lomba kayak lomba tepuk air apa gigit apa itu sendok yang pakai klereng kan oke nah itu teman-teman semua karena kita mau lihat kita happy-happy bareng disini semua kita kita lihat bagaimana keseruan dan rakyat Indonesia dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-78 ini teman-teman oke teman-teman semua kita langsung aja ke videonya gak kalah lama tahun-tahun lalu di tahun 2023 ini ada banyak momen kocak selama perlombaan 17 Agustusan yang berhasil aku kumpulin yuk kita lihat satu persatu tahun ini sepertinya lomba menggantung keranjang yang dijadikan topi nah ini lomba menggantung keranjang jadi isi keranjang apa itu wadah apa kan dipakai apa pengaitnya pakai kawat diatasnya teman-teman kita lihat nih bagaimana keseruan lomba ini teman-teman jadi lomba yang paling banyak digemari oleh warga untuk diadakan loh soalnya emang paling seru sih liatnya nih bocah ya saking seriusnya sampai susah untuk mingkel awas masuk lalat deh itu mukanya mukanya teman-teman parah sama lucunya liat ekspresi adek ini yang serius berusaha memasukkan kawat gantungan ke lubang yang digantung dan berhasil bapak ini juga nih ah kalau bapak-bapak mengapa ditanya ya saking gregetnya penonton di belakang jadi refleks ikutan gerak-gerak kayak kuda odong-odong hehehe satu lagi nih abang ini serius banget dah tuh tangan harus gitu amat ya gerakannya mirip kuda laut lagi betelur tuh hehehe tahun ini muncul ide lomba memaku yang cocok banget di mainin sama bapak-bapak lihat aja serunya para bapak-bapak ini pergantian mengeluarkan energi terbaiknya untuk mendem pakunya tapi kayaknya harus ada syarat yang berprofesi sebagai tukang gak boleh ikutan acara ini deh ya gak sih hehehe ah waaah 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 Ini yang bikin seru sih sorakannya mama ya Salut sih sama bapak yang terakhir ini nih Udah kayak Thor makunya Dalam hati bapak ini pasti bilang Akulah penguasa langit dan bumi Langit bumi bersaksi Gak kalah seru sama aki-aki yang pada gagal Mendempahku ini Soalnya sebelum lari mereka harus puter-puter dulu Ya gimana bisa kena Kalau lomba yang satu ini Gak cuma buat bapak-bapak Tapi sepaket sama istri-istrinya Namanya lomba gendong istri Yang bikin seru itu Karena para istrinya disuruh menghadap belakang lah Nanti para bapak-bapaknya Segera berlari untuk menggendong istri Ketempat semula ia berdiri Saking gregetnya nih Sampai ada yang salah bawa istri dong Beberapa bapak ini sampai pelonga-pelongok Pak gak nemu istrinya ya Aduh 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 Oke kita stop dulu teman-teman Memang kocak ya Tingkat kreativitas Suarga warga Indonesia itu Aduh keren Ini lomba gendong istri Sampai lupa istrinya yang mana Keren keren Ini nih yang bisa jadi pemicu praharan rumah tangga Mas Bisa-bisanya kamu gak kenalin aku Berikutnya ada lomba Meluncur di lumpur yang asik Bener ih keliatannya Diadakan di Tanjung Jabung Barat Di Jambi Ketiga peserta ini Kelihatan udah siap untuk meluncur Sampai lupa Kalau hitungan ketiga itu belum sempat Kalau lomba meluncur di atas lumpur Yang kocak nih Karena salah satu dari mereka tuh Sampai sempet-sempetin isi bensin dulu Alias ngasih pelicin menggunakan air sungai Tapi berkat itu Doi bisa keluar Sebagai pemenang loh Wih Kayaknya emang udah berpengalaman Sini bapak Terus Ada lomba makan kerupuk Gimana mau bosan Kalau lihat pesertanya pada kocak-kocak kayak gini Ada yang emosi Karena kesabarannya setipis Ngamuk dia Tuan anak kecil Tuan anak kemeng Mau digigit gak kena-kena Gak dapet-dapet Ada yang pesertanya nenek-nenek Udah dulunya gigilah Parah emang ini Gak cuma anak kecil yang ikut juga nenek-nenek Malah ada gigi kan dia buat gigit Dan ada adek yang aduh Lemes banget sih dek Kayaknya belum sarapan nih Butuh dikasih nasi sama rendang kali ya Agoyang nasi padang Dalam hati pasti bilang mau disemangatin sekecamatan Kalau capek ya capek Atau mungkin karena udah liat hadiahnya gak ada iPhone kali ya Makanya gak semangat kamu ii Next Ada lomba bola torong yang masih tetep seru dan terbilang baru dalam dunia perlombaan 17-an Tugasnya cuma memasukkan bola ke dalam gawang Tapi yang bikin berbeza adalah permainan ini harus sambil pakai corong Makanya diberilah nama lomba bola torong Udah pakai torong bolanya kecil pula Asli sih ini buat menghibur doang ya Soalnya susah banget pasti Nih ada juga nih lomba balap karung yang belakangan ini udah dimodifikasi pakai helm dan diikat Loncatnya tuh gak sambil berdiri tapi jongkok Duh yakin deh yang dibawa bunyi-bunyi tuh Yang lucu nih karena adek ini malah pura-pura pengsan Ya kayaknya udah males ngelanjutin lomba Udah pasrah duluan karena tau ujung-ujungnya pasti kalah Duh semangatmu deh Ma lu sama 17 Agustus eh Kayak ulet apa itu kayak ulet Daun pisang padanya gede padanya kecil Lomba baru hasil modifikasi lomba lama Kalau dulu kan ada tuh namanya lomba masukin pensil atau paku ke dalam botol yang diikat di pingga Nah sekarang jadi lomba memasukkan pipet ke dalam botol Tapi pipetnya ditaruh di atas bibir atas dan hidung Aduh 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 Lomba masukin apa ini Gak bahaya tuh Gak bahaya tuh Mana yang ketau di belakang gede banget lagi suaranya Ada lagi nih lomba yang gak kalah Sedung memecahkan balom berisi air sambil nutup mata Kalau tahun lalu ada yang salah pukul sampai hancurin tembok ke tangga, tahun ini ya ada si otong yang udah kayak pro player. Sekali maju, tiba balon air berhasil dipecohkan. Triple kill, peserta lain sampai gak kebagian. Tepuk tangan dulu dong buat si otong. Ini nih yang dibilang, walaupun dunia gelap, aku tetap semangat. Salah satu lomba yang gak boleh absen dalam perayaan 17 Agustusan adalah Lomba Panjat Kamu, eh Panjat Pinang. Nah, kali ini ada mba-mba peserta Panjat Pinang yang kalau dilihat dari mukanya sih pada mirip sama mba-mba New Jeans. Tapi pas ngomong, ternyata mba-mba warteg. Terus ada juga nih lomba yang baru pertama kali aku lihat nih. Kayaknya sih seru ya. Lomba membawa tampah di kepala sambil tangan dan kaki ngempit balon. Uduh, 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 uduh. Lomba ini diadakan sama anggota BRIMOB di Bojonegoro. Ekspresi wajahnya pada tegang banget ya. Gak kalah seru. Ada emak-emak yang ikutan lomba menggiring balon pakai terong yang diikat di pinggang. Ayo bun, semangat bun. Nah, kalau ini baru juga nih lomba nusyuk-nusyuk balon pakai paku yang ditancap di gelas plastik. Dorrr, hatiku. Lanjut, Bob Gengs. Nih nih, ada lomba memindahkan air dengan menggunakan gelas kemasan plastik yang diikat di kepala. Kalau pakai tangan gampang kan? Nah, ini gimana caranya nisih pakai kepala? Yang lain pakai nudukin kepala kan? Lah, bocah ini malah freestyle. Oke, mari kita tutup rangkaian momen kocak lomba 17 Agustus kali ini dengan melihat joget-joget-joget untuk menjatuhkan dalam kardus bola ala emak-emak ini. Siapa yang paling banyak menjatuhkan bola? Dialah pemenangnya. Asik, goyang terus, Mak. Lupain utang panci dan segala macam dulu ya. Yang penting joget, asik. Oke, teman-teman semua. Itu dia tadi. Lomba 17-an di beberapa wilayah di Indonesia, teman-teman. Emang gokil, emang keren, emang pada kreatif semua buat nyiptain lomba-lomba. Buat acara hood RIN ke-78 ini, teman-teman. Emang kocak, sampai gigi ini, sampai mau kering, teman-teman. Ketawa terus. Oke, teman-teman semua. Itu dia tadi video reaksi dari saya. Video reaksi lomba 17-an. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.